Pada hari ini, 100 bendera Israel akan berkibar di Jakarta pada lut ke-65 negara Israel. Komunitas yang menamakan diri pecinta Israel ini akan mengibarkan bendera Yahudi mulai tanggal 15 April hingga 14 Mei mendatang. Saat mengibarkan bendera, mereka juga akan menyanyikan Hatifka, lagu kebangsaan Israel. Begitulah seruan komunitas Yahudi Indonesia melalui jejaring dunia maya. Suseskah seruan mereka? Peringatan hari jadi Israel ini sebenarnya mulai diserukan oleh para pecinta Israel pada 2011 lalu. Namun, tak mendapat izin pihak kepolisian. Dan kali ini mereka pun bernasib sama dan mungkin merayakannya di rumah mereka masing-masing. Kaum Yahudi di negeri ini kini mulai berani menunjukkan jati diri mereka di tengah arus penentangan bangsa Indonesia terhadap aksi keji Israel terhadap bangsa Palestina. Kaum Yahudi tidak hanya dikenal keji terhadap bangsa Palestina, mereka juga memperolok-olok nabinya dan mereka juga telah membunuh beberapa nabi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Namun, kenapa kaum Bani Israel yang merupakan cikal bakal bangsa Yahudi ini justru menistahkan Nabi Musa? Bagaimanakah kisah Nabi Musa dan lahirnya kaum Yahudi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemisah Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion membacakan deklarasi kemerdekaan Israel yang berisi peresmian berdirinya negara Israel yang mencakup wilayah seluas 8.000 mil persegi, mencakup seluruh tanah Palestina. Kemudian Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 1950, namun hingga kini belum mendapat pengakuan internasional. Yerusalem menjadi kota penting bagi bangsa Yahudi, karena di kota inilah bangsa Yahudi diakini akan bangkit dan menjadi penguasa dunia. Kota tua ini penuh dengan konflik bersejarah yang dimulai ribuan tahun lalu. Pada tahun 2500 sebelum masehi, bangsa Kanan menetap di daerah ini, yang kemudian dinama Yerusalem, Dewa Bangsa Kanan. Pada tahun 1200 sebelum masehi, bangsa Falistin menempati bagian selatan Yerusalem. Sementara kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa dari Mesir menempati wilayah timur laut yang sebelumnya sudah diduduki bangsa Kanan. Perebutan kekuasaan dan wilayah di Yerusalem terus berlangsung. Yerusalem pernah dikuasai kerajaan Asuria dan Babylonia, kemudian mengusir bangsa Yahudi dari Yerusalem. Sejak itulah, bangsa Yahudi berpencar secara sporadis. Pada sekitar tahun 500 sebelum masehi, kerajaan Persia berhasil menaklukkan Babylonia dan mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Pada tahun 70 masehi, tentara Romawi di bawah komando Raja Titus menjadi penguasa Yerusalem dan menghancurkan tempat ritual agama Yahudi. Bangsa Yahudi kembali terusir dari Yerusalem. Pada masa Khalifah Umar bin Khotab, pasukan Islam berhasil menguasai Yerusalem yang dikuasai Raza Bizantium yang lalim. Namun pada masa Perang Salim, pasukan Islam mengalami kekalahan setelah diserang pasukan Salim. Dan setelah Yerusalem dikuasai tentara Salim, bangsa Yahudi kembali mengalami penindasan. Yerusalem baru dibabaskan setelah pasukan Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayubi berhasil memukul mundur pasukan Salim. Dan sejak dikuasai Islam, tidak ada lagi larangan bangsa kaum Yahudi untuk berziarah dan tinggal di kawasan Yerusalem. Namun, Yerusalem sekarang tak lagi seperti dulu. Umat Islam, Yahudi, dan Nasrani saat itu hidup berdampingan secara damai. Kini, kota suci itu dikuasai oleh Israel setelah mendapat dukungan dari Inggris. Dalam Perang Arab-Israel selama enam hari pada tahun 1967, bagian barat dan timur Yerusalem berhasil dikuasai oleh Israel. Pasukan Zionis Israel terus menindas dan berusaha mengusir bangsa Palestina dari tanah Yerusalem. Bagi Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk meraih kejayaan Israel. Mereka tak akan pernah berhenti mengusir bangsa Palestina. Nabi Musa AS mendapat julukan Kalimullah. Artinya, orang yang diajak bicara oleh Allah. Bahkan, ia bisa berdialog langsung dengan Allah. Dialog antara seorang hamba yang sangat dekat dengan sang kekasih yang maha pengasih. Sil-silah keturunan Nabi Musa bersambung hingga Nabi Ishad, putera Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Sarah. Kemudian bersambung hingga Nabi Nuh AS yang juga termasuk Nabi Ulul Asmi. Dan Nabi Musa masih bersaudara dengan Nabi Harun. Sedangkan nama Ibunda Musa bernama Yukabat. Namun ada yang berpendapat lain namanya Yuhanas Bilzal. Nabi Musa menikahi puteri Nabi Suaib, Safura. Dan dikaruniai empat orang putera, Al-Azhar, Fahkah, Mitah, Yassin, dan Ilyas. Sosok Nabi Musa sempat digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menuju Sidratul Muntaha. Ketika ia sampai di langit Al-Khulisoh atau langit ke-6, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Posturnya tinggi dan kekan. Berambut lebat, memiliki jenggot putih panjang menutupi dadanya. Dan rambutnya hampir menutupi badannya sembari memegang tongkat. Nabi Musa konon lahir pada tahun 1527 sebelum masehi. Dan wafat pada usia 120 tahun. Ada juga berpendapat Nabi Musa wafat pada usia 150 tahun. Nabi Musa dilahirkan di Mesir pada masa Fir'aun Maneftah. Tapi ada pendapat lain, dilahirkan pada masa Ramses Akbar atau Tutsmosis, ayahnya Maneftah. Saat itu Fir'aun sebutan untuk Raja Mesir membuat peraturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Fir'aun rupanya terpengaruh ramalan seorang paranormal kerajaan yang menafsirkan mimpi Fir'aun. Ia bermimpi Mesir terbakar dan penduduk yang mati kecuali kaum Israel. Kekuasaan Fir'aun diramal akan jatuh ke tangan seorang laki-laki dari bangsa Israel. Karena cemas, Fir'aun memerintahkan setiap rumah di geledah. Dan jika menemukan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Yukabat saat itu berusaha menyembunyikan bayi laki-lakinya yang baru lahir. Karena takut dibunuh Fir'aun, akhirnya bayi yang berusia 3 bulan dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi itu ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun yang sedang mandi kemudian membawanya ke istana. Awalnya Fir'aun ingin membunuhnya, tapi dicegah istrinya. Jangan membunuh anak ini karena aku menyayanginya. Lebih baik kita mengasuhnya seperti anak kita sendiri, karena aku tidak mempunyai anak. Istri Fir'aun berusaha mencari pengasuh untuk merawat dan menyusui bayi yang kemudian dinamai Musa oleh keluarga Fir'aun. Bu artinya air, dan sa adalah tempat penemuannya di tepi sungai Nil. Ibu Musa sendiri akhirnya yang mengajukan diri untuk mengasuh dan membesarkannya di istana Fir'aun. Seperti diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Qasos. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya dia mengetahui janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan sejak itulah, Musa tinggal di istana Fir'aun hingga dewasa sebagai anak Fir'aun. Ia memperoleh pengasuhan dan pendidikan di istana sebagai persiapan untuk memperoleh misi kenabiannya. Meski tinggal di istana dan mendapat keistimewaan, namun Musa sadar ia hanya anak pungut, tak ada setetespun daerah Fir'aun yang mengalir pada tubuhnya. Pada suatu hari, Musa memukul seorang anak bangsawan Mesir hingga tewas. Ia melarikan diri untuk menghindari pasukan kerajaan. Musa pergi tanpa arah dan tujuan, hingga sampai di kota Madian, kota Nabi Suaib, yang terletak di timur semenanjung Sinai dan Teluk Akobah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Suaib beberapa lama, kemudian menikahi anak gadisnya bernama Syafura. Setelah 10 tahun meninggalkan Mesir, Musa memendam rindu untuk kembali ke tanah kelahirannya. Ia pun meminta izin kepada Nabi Suaib untuk kembali ke Mesir membawa istrinya. Di perjalanan setiba di Bukit Sinai, Musa melihat api menyala pada sebatang kayu, tapi tidak membakarnya. Saat itulah terdengar suara yang merupakan wahyu Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Toha. Musa, sesungguhnya terdengar suara. Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Sebagai tanda kenabiannya. Dan Allah membekalinya Nabi Musa dengan buksizat untuk menghadapi Fir'aun yang sombong dan zolim. Dalam berdawah, Nabi Musa ditemani saudaranya Harun. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk menyadarkan Fir'aun dari kesombongan yang mengaku sebagai Tuhan dan kezolimannya menindas bangsa Israel. Saat Musa kembali ke Mesir untuk membawa ajaran Tauhid yang menentang kekuasaan Fir'aun dan Nabi Musa pun menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul Allah untuk membawa risalah Tauhid, yaitu Tuhan selain Allah. Fir'aun berusaha mengungkit-ungkit jasanya. Bukankah kami telah mengasuhmu diantara keluarga kami waktu kamu masih kanan-kanan dan kamu tinggal bersama kami? Kemudian Fir'aun pun memanggil para ahli sihir untuk menghadapi Musa. Mereka mengeluarkan kajaiban sihirnya, tali berubah menjadi ular. Namun dengan izin Allah, Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, kemudian memakan semua ular ahli sihir Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, pasti ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanya tipu daya tukang sihir dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Karena kesombongannya Fir'aun tetap menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa akhirnya mengajak kaum Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Menurut catatan sejarah, jumlah sekitar 600 ribu orang. Upaya eksodus ini diketahui Fir'aun dan dengan mengarahkan 2.000 pasukan, Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Dan saat kaum Bani Israel terdesak di tepi laut merah, Nabi Musa menunjukkan buksizatnya membelah lautan untuk dijadikan jalan pelarian. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Tapi saat pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa dan kaumnya, tiba-tiba laut kembali menyatu. Dan Fir'aun pun tenggelam. Saat tenggelam inilah, Fir'aun mengaku beriman. Namun Allah menolak taubat Fir'aun seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Yunus. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa bersama kaumnya menuju Bukit Sinai untuk mendapat panduan dari Allah. Namun sebelum itu, Musa disyaratkan berpuasa selama 30 hari pada bulan Zulkaedah. Saat bermunajat, Musa merasa bau mulut mengganggu, lalu menggosot gigi dan mengunyah daun kayu. Perbuatan ini ditegur oleh malaikat hingga diwajibkan untuk berpuasa lagi 10 hari hingga puasanya genap 40 hari. Sewaktu bermunajat, Musa berdoa, Ya Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya seperti sedia kalah, maka disjaya engkau dapat melihatku. Nabi Musa terus memandang ke arah bukit itu. Tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke perut bumi tanpa meninggalkan bekasnya. Musa terperanjat dan gemetar seluruh tubuh lalu pingsan. Peristiwa ini dikisahkan dalam surat Al-A'rof ayat 143. Ketika tersadar, Musa terus bertasbih dan memuji Allah sambil berdoa. Maha besar engkau ya Tuhan, ampuni aku dan terimalah taubatku dan aku akan menjadi orang pertama beriman kepadamu. Sewaktu bermunajat inilah Allah menurunkan kepadanya kitab Taurat. Menurut ahli tafsir ketika kitab itu berbentuk kepingan batu atau kayu yang terdiri dari sejumlah pernyataan yang berjumlah sepuluh kata. Inilah isi kitab Taurat seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad seperti direwayatkan Abu Lait Asamarkandi dengan sanatnya dari Jabir bin Abdillah. Allah telah memberikan kepada Nabi Musa bin Imran dalam Allah sepuluh bab. Wahai Musa, jangan menyukutukan aku dengan suatu apapun. Aku telah memutuskan bahwa api neraka akan menyambar muka orang-orang musrikin. Tak telah kepadaku dan kedua orang tuamu, miscaya aku pelihara kamu dari segala bahaya. Dan akan aku lanjutkan umurmu dan aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang baik. Jangan sekali-kali membunuh jiwa yang aku haramkan, kecuali dengan hak, miscaya akan menjadi sempit bagimu. Dunia yang luas dan langit dengan semua penjuruhnya dan akan kembali engkau dengan murkaku ke dalam api neraka. Jangan sekali-kali sumpah dengan namaku dalam dusta atau durhaka, sebab aku tidak akan membersihkan orang yang tidak mensucikan aku dan tidak mengagung-agungkan namaku. Jangan hasut dengki dan iri hati terhadap apa yang aku berikan kepada orang-orang, sebab penghasut itu musuh nikmatku, menolak handaku, membenci kepada pembagian yang aku berikan kepada hamba-hambaku, dan siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka bukan daripadaku. Jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak engkau ketahui, dengan benar-benar dan engkau ingat dengan akalmu dan perasaanmu, sebab aku menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka. Jangan mencuri dan jangan berzina dengan istri tetanggamu, sebab nisjaya aku tutup wajahku daripadamu, dan aku tutup pintu-pintu langit daripadanya. Jangan menyembeli kurban untuk selain dariku, sebab aku tidak menerima kurban kecuali yang disebut namaku dan ikhlas untukku. Cintailah terhadap sesama manusia, sebagaimana yang engkau suka terhadap dirimu sendiri. Jadikan hari Sabtu itu hari untuk beribadat kepada aku, dan hiburkan anak keluargamu. Saat Nabi Musa bermunajar di bukit itu, selama 40 hari kaum Bani Israel terjerumus dalam kesesatan, menyembah patung sapi dari emas, yang dibuat oleh Samiri, seorang ahli sihir. Umat Nabi Musa ini dilukiskan dalam Al-Quran, umat yang keras kepala dan tertutup oleh kekufuran. Saat Nabi Musa mengajak kaumnya untuk memasuki Baitul Magdis, kaum Bani Israel kembali menentangnya, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Hai Musa, kami tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itulah, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Nabi Musa akhirnya ditinggalkan oleh kaumnya sendiri di Gunung Nebo, dan disinilah Nabi Musa wafat. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui di manakah makam Nabi Musa. Gunung Nebo yang berada di Jordania ini, kini banyak diziarahi. Dari kawasan yang berada di ketinggian 817 meter di atas permukaan laut ini, bisa terlihat Laut Mati, Sungai Jordan, dan Kota Yerusalem. Karena menolak perintahan Nabi Musa ini, kaum Bani Israel dihukum tidak bisa memasuki tanah Palestina selama 40 tahun. Dan selama itu mereka berkeliaran di atas muka bumi tanpa tempat tinggal yang tetap. Kaum Bani Israel baru bisa memasuki Baipul Magdis setelah dibawa oleh murid Nabi Musa, Nabi Yusak alaih salam. Kaum Bani Israel baru mendapat kejayaannya setelah dipimpin oleh Nabi Daud alaih salam, yang dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman alaih salam. Bangsa Israel sebelum menetap di Mesir tinggal di kawasan Kanan atau Palestina sekarang. Karena mengalami pacar klik, mereka akhirnya berpindah ke Mesir. Mereka adalah keturunan Nabi Ya'kub alaih salam. Israel adalah sebutan lagi untuk Nabi Ya'kub yang artinya kekasih Allah. Kaum Bani Israel mendapat kehormatan untuk menetap di Mesir, karena salah seorang putra Nabi Ya'kub, Nabi Yusuf alaih salam, diangkat menteri perbekalan di kerajaan Mesir. Kisah Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran saat kecil diperdaya oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur. Nabi Yusuf akhirnya ditemukan oleh kafilah dagang, dan dibawa ke Mesir untuk dijual kepada Raja Mesir. Setelah dewasa, ketampanan Nabi Yusuf begitu mempesona Zulaikha, istri Fir'aun. Namun berbagai fitnah dan cobaan berhasil dilalui oleh Nabi Yusuf, karena keteguhan imannya, hingga dipercaya menjadi salah seorang menteri kerajaan. Peninggal Nabi Yusuf, kaum Bani Israel di Mesir, awalnya begitu dihormati. Namun setelah terpaut beberapa generasi, jasa Nabi Yusuf tak lagi diingat oleh Fir'aun. Dan penduduk Bani Israel bertambah banyak, hingga membuat khawatir Fir'aun. Untuk merendam warga Israel ini, mereka dipaksa menjadi budak dan pekerja kasar yang membangun kota Fir'aun. Perhadapan Mesir kuno mengalami kejayaan pada masa Ramses yang agung. Pada masa kejayaan, ia banyak membangun kota, kuil, dan monumen. Salah satu kehebatan peradapan Mesir kuno adalah piramida. Hingga kini ada sekitar 30 piramida yang sudah ditemukan. Piramida terbesar adalah Piramida Kufu, tingginya 480 kaki, dibangun di atas lahan 25 hektare. Piramida tersusun dari batu kapur, berbentuk balok dengan berat perbalokannya 2,5 ton. Piramida diperuntukkan sebagai makam raja dan ratu. Nah pemirsa asana, begitulah Allah melebihkan umatnya dibandingkan umat lainnya. Begitu juga terhadap suku bangsa yang Allah buat dalam skenario besarnya yang masih menjadi misteri. Seperti Allah melebihkan bangsa Israel dibandingkan bangsa lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Namun Allah juga mempunyai jawaban atas kelebihan tersebut. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah tidak membawa manfaat bagi seluruh umat di dunia. Maka lihatlah kembali surat Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata pula, Tidak sekali-kali akan masuk surga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanya angan-angan mereka saja. Katakanlah wahai Muhammad, Bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, Jika betul kamu orang-orang yang benar. Nah pemirsa, inilah kisah Nabi Musa dan kaum Bani Israel Yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah. Semoga episode ini menambah wawasan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.